Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh Salam Rahayu dan salam sejahtera bagi kita semua Halo teman-temanku, sahabatku dimanapun kamu berada Terima kasih masih setia di channel Sang Peramal dan selamat datang Untuk teman-teman yang baru pertama kali melihat channel ini Jangan lupa untuk mengaktifkan tombol lonceng dan notifikasinya ya Agar tidak ketinggalan info terbaru Jodhya kamu selanjutnya Terima kasih Pada kesempatan kali ini Aku akan membacakan readingan untuk teman-teman yang memiliki Jodiak Aquarius di hari ini Nah seperti apa sih? Readingan untuk teman-teman yang memiliki Jodiak Aquarius di hari ini Namun sebelum lanjut Disini aku menghimpau kepada teman-teman semua Jangan menjadikan video ini sebagai acuan di dalam kehidupan teman-teman sekalian Jadikanlah video ini hanya sebagai hiburan semata Anggaplah setiap readingan yang bersifat positif Sebagai doa bagi kita semua Dan anggaplah setiap readingan yang bersifat negatif sebagai bahan perbaikan diri bagi kita Dan itu semua aku kembalikan pada Tuhan Sang Maha Pencipta dan pada diri kamu masing-masing Oke lanjut ke pokok pembahasan ya teman-teman Readingan Jodiak Aquarius di hari ini Simak videonya sampai akhir teman-teman Agar tidak menimbulkan kesalahpahaman Dan kita akan bahas lengkap semuanya disini Mulai dari beruntungan ke uangan Hingga percintaan kamu Lalu energi semesta apa saja yang akan disampaikan Melalui kartu saya ini Dan untuk teman-teman yang memiliki Jodiak Aquarius Mungkin saja energi ini resonate teman-teman Atau mungkin juga energi ini bolak-balik dari apa yang kamu alami Dan jika energi ini sama sekali tidak pernah terjadi nih Di dalam posisi kehidupan kamu Maka kamu jangan pernah Untuk menyalahkan akan segala sesuatunya teman-teman Karena segala sesuatunya adalah takdir dan kehendak dari Tuhan Sang Maha Pencipta Oke disini kartu tarot sudah kita sabel teman-teman Kemudian kita akan langsung melihat kondisi peruntungan dan kehidupan teman-teman Aquarius di hari ini Fokus, konsentrasi dan aku akan mulai menarik energi kamu pada kartu yang pertama Semoga energi kamu istimewa Oke bismillahirrahmanirrahim Nah hadirnya kartu pertama ini teman-teman Ya sebagai energi pembuka Terkait dengan kondisi peruntungan dan kehidupan teman-teman Aquarius Yang gimana teman-teman pada hari ini hari Sabtu tanggal 13 April tahun 2024 Ini adalah sebuah kartu yang bisa aku katakan sangat positif teman-teman Mengapa aku katakan demikian Karena kartu ini memiliki sebuah arti tentang sebuah pencapaian Ya tentang sebuah keberhasilan bersama Tentang sebuah perjuangan ya Tentang sebuah kerja keras yang selama ini kamu lakukan Yang dimana memang pada akhirnya Aku melihat segala sesuatunya berhasil kamu capai dengan baik teman-teman Berhasil kamu capai dengan sempurna nih ya Mungkin terkait dengan kondisi pekerjaan kamu Usaha kamu, bisnis Ataupun terkait dengan kondisi kehidupan kamu yang lain Yang jelas memang aku melihat disini Ya dipekan ini Kehidupan kamu akan mulai nih ya Dipenuhi dengan berbagai keberuntungan dan juga kelancaran teman-teman Kemudian pada kartu yang kedua Nah disini ada seven of pentacles Ataupun tujuh koin teman-teman Ini adalah sebuah kartu yang menunjukkan tentang adanya sebuah kondisi Keuangan yang berlimpah ya Tentang adanya sebuah kondisi ya Kehidupan yang akan benar-benar diwarnai Dengan berbagai keberkahan, kelancaran Serta keberuntungan-keberuntungan yang sangat nyata teman-teman Jika disini hanya sebuah potensi Pada akhirnya disini akan menjadi sebuah manifestasi yang cukup sempurna disini teman-teman Dan memang aku akui pula Ini adalah sebuah impian kamu nih ya Harapan kamu selama ini untuk bisa Ya tentunya ingin menjadi yang lebih baik Tentunya ingin bisa membuat kondisi kehidupan kamu Jauh lebih baik dari sebelumnya Dari segi ekonomi, kehidupan sosial Dan bahkan di dalam kondisi kehidupan kamu secara pribadi lah teman-teman Segala sesuatunya ingin kamu tingkatkan Kemudian pada kartu yang ketiga Disini ada egg of wands Ataupun delapan tongkat teman-teman Nah Kembali lagi terhadap sebuah perjuangan kerja keras ikhtiar yang memang selama ini kamu lakukan Aku akui bahwa selama ini kamu sudah cukup-cukup maksimal sih ya Cukup dengan baik di dalam memaksimalkan sebuah potensi kemampuan kamu teman-teman Sehingga ya aku rasa ini adalah salah satu bentuk ya Ikhtiar kamu yang terbaik Sehingga dari sebuah ikhtiar kamu ini teman-teman Ya ini semua tidak akan mengkhianati sebuah hasil akhir Yang akan kamu dapatkan Pastinya ada sebuah keyakinan Serta ada sebuah ya seperti motivasi diri lah teman-teman ya Untuk bangkit untuk keluar dari semua keterburukan Jika ada beberapa teman-teman Aquarius yang tentunya masih mengalami sebuah kendala dan masalah Tetapi jika untuk teman-teman Aquarius yang Saat ini posisi kamu sedang baik Maka dari kebaikan-kebaikan ini Aku melihat kehidupan kamu akan terus diwarnai dengan berbagai Kesuksesan dan juga keberhasilan teman-teman Artinya ya sebuah peningkatan demi peningkatan akan terus kamu rasakan Oke Kemudian pada kartu yang keempat Di sini ada D teman-teman Nah beruntungnya kamu teman-teman Taurus yang selama ini Terus mau berjuang Terus mau ya berusaha untuk bangkit dari keterburukan Ataupun terus berusaha untuk Meningkatkan kehidupan kamu menjadi lebih baik Semakin baik dan paling terbaik teman-teman Mengapa aku katakan demikian Karena di sini ada death ya Death ini adalah sebuah kematian memang aku akui teman-teman Tetapi aku melihat Ini lebih kepada tentang hal-hal positif ya Tentang hal-hal positif yang dimana Sebuah transisi kehidupan baru akan dimulai teman-teman Setelah melewati masa-masa yang sulit mungkin ya Di dalam kehidupan kamu pada akhirnya apa Pada akhirnya kamu akan kembali merasakan Adanya sebuah kondisi kehidupan yang Bisa aku katakan Ya Akan berubah teman-teman 180 derajat ke arah yang lebih positif Oke Kemudian kita akan melihat Poin berikutnya Mengenai tentang kondisi keuangan teman-teman Aquarius di hari ini Dan kita akan langsung ambil Empat kartu nih ya Nah Pada kartu yang pertama disini ada Egg of such Ataupun Delapan pedang teman-teman Hadirnya kartu pertama ini Sebagai energi pembuka terkait dengan kondisi Keuangan teman-teman Aquarius Ya Ya mohon maaf nih teman-teman Aku melihat memang di fase ini Kamu sepertinya sedang terbelenggu nih Dengan sebuah masalah-masalah Kondisi kehidupan Keuangan ya Mungkin saja terbelenggunya kamu disini Ini mengenai tentang hutang-hutang kamu ya Ataupun ini mengenai tentang sebuah Ya kehidupan kamu nih Setelah Idul Fitri ini memang Kamu harus bisa lebih Apa ya teman-teman Bisa lebih pandai-pandai lah Di dalam memanfaatkan sebuah situasi Dan kondisi yang kamu miliki Karena apa ya Memang Aku akui di bekan kemarin begitu besar Dan banyak pengeluaran yang harus kamu lakukan Sehingga mau tidak mau Kamu disini harus berusaha Benar-benar untuk bangkit nih ya Kemudian pada kartu yang Kedua disini ada The Lovers Nah Ini adalah sebuah kartu yang menunjukkan Bahwa kamu harus bisa melakukan Sebuah sinergi Ya Sebuah sinergi yang baik Antara diri kamu mungkin Dengan pasangan kamu Dengan rekan kerja Rekan bisnis Ya dengan Energi yang ada Di sekitar kamu teman-teman Artinya apa Jadi pas ini Sebenarnya potensi dan peluang kamu Untuk memperbaiki ini ya Untuk kembali mengalami Dan merasakan adanya Sebuah kondisi keuangan yang lancar Ini terbuka lebar teman-teman Asal ya disini Kamu harus bisa bersinergi nih Ya dengan energi-energi Di sekitar kamu teman-teman Dan yang paling terpentingnya adalah Kamu harus bisa Untuk Selalu berpikir positif sih Ya Itu yang aku lihat Kemudian Pada kartu yang ketiga Disini ada The Empress Nah Ini adalah sebuah kartu Yang bisa aku katakan Mungkin tidak kalah positifnya Dengan kartu yang kedua Teman-teman Karena disini aku melihat Dan ini memiliki sebuah arti Tentang ibu bumi Kemakmuran Kesuburan Segala hal yang sepertinya Akan segera Dan benar-benar Kamu rasakan Teman-teman Dan di bahasa ini Ya mungkin saja Ya Sebuah kesuburan Tersebut Sebuah kondisi kehidupan Yang makmur tersebut Kamu berhasil mencapai Ya Ataupun ada hal-hal Yang akan segera kamu capai Dalam waktu dekat ini Ya Dengan sebuah keselarasan energi ini Aku rasa Tuhan akan memberikan Hal yang terbaik Bagi kehidupan kamu Teman-teman Dan Dari sebuah hal-hal Yang terbaik ini Pastinya Kamu akan merasakan kembali Sebuah kondisi keuangan Yang akan lancar Teman-teman Ya Kemudian pada kartu yang keempat Disini ada Ten of sorts Ataupun Sepuluh pedang Teman-teman Nah Sebagai energi penutup Ya Terkait dengan kondisi keuangan Terkait dengan kondisi finansial ekonomi Teman-teman Aquarius Seperti yang aku katakan Pada kartu pertama Saat ini Kamu sedang terbelengguh Dengan sebuah masalah Ya Sebuah utang-biutang Ataupun sebuah Kehidupan sosial kamu Yang sedikit Kurang begitu stabil Teman-teman Karena memang Kebutuhan kamu kemarin Di bukan kemarin Begitu besar Dan begitu banyak Sehingga memang Terkadang Ini cukup membuat Adanya sebuah beban Kehidupan yang berat Bagi kehidupan kamu Teman-teman Tetapi sekali lagi Kamu harus bisa untuk Lebih berpikir positif sih Ya Positif thinking Kemudian kamu harus melakukan Sebuah keselalasan energi Teman-teman Ya sebuah bentuk kerjasama Yang baik lah Antara diri kamu Dengan pasangan kamu Ataupun dengan yang lainnya Agar tercipta kembali Sebuah Kelancaran-kelancaran Dan sebuah kondisi Keuangan Yang akan kembali stabil Karena Potensi dan peluang Kamu untuk bisa Ya membuat segala sesuatunya Menjadi lancar kembali Itu sangat besar Teman-teman Dan disini tergantung Dari kamu nih Ya Apakah kamu Terus Mau bersemangat Teman-teman Dan Percaya diri Untuk bisa Mencapai segala sesuatunya Atau Kamu hanya Akan menyalahkan diri Kamu dan orang lain Terhadap kegagalan Ya Di dalam kehidupan Teman-teman Aquarius Oke Ya sebuah mindset Yang positif Tentunya teman-teman Kemudian pada Poin terakhir Kita akan melihat Kondisi Kehidupan Asmara Teman-teman Aquarius Di hari ini Dan disini Aku akan langsung Ambil Tiga kartu Sekaligus Teman-teman Nah Jika Ketiga kartu ini Aku fokuskan Terlebih dahulu Untuk kehidupan Asmara Teman-teman Aquarius Yang saat ini Sedang Sudah bermatang Gini Tapi terlebih dahulu Teman-teman Oke Nah Aku melihat dari Ketiga kartu ini Teman-teman Ya Disini kamu harus bisa Untuk lebih ya Ya Untuk lebih Mendengarkan Apa yang dikatakan Oleh hati kamu Ini mengenai tentang Sebuah intuisi kamu Sebuah pemahaman Pemahaman yang kamu miliki Teman-teman Artinya apa Ya di fase ini Jika sedang terjadi Sebuah masalah-masalah Di dalam kehidupan Rumah tangga kamu Maka disini Kamu harus bisa Saling menyelesaikan Segala sesuatunya Secara bijak Secara dewasa Teman-teman Dan jangan malah Lari Dari semua Permasalahan yang ada Teman-teman Ya Dan menutup diri Artinya Ya segala sesuatunya Pasti dapat diselesaikan Dengan baik Jika Ada sebuah komunikasi Yang baik Teman-teman Oke Karena disini Aku melihat ya Ada S of sorts Ini adalah sebuah kartu Yang menunjukkan bahwa Sebenarnya potensi kamu Untuk sukses Dan berhasil ya Bersama pasangan kamu Teman-teman Sangat begitu besar Ya Tetapi Ini kembali lagi Kepada diri kamu Jika saat ini Posisi kamu Dengan pasangan kamu Itu tidak selaras Teman-teman Tidak selaras Dan memiliki sebuah Tujuan masing-masing Apalagi memiliki Sebuah keekwisan Masing-masing nih Ya Tentunya ini adalah Sesuatu hal yang Akan menghambat Rezeki kamu Teman-teman Ya Maka untuk bisa Mendapatkan sebuah Kondisi rezeki yang Lancar Tentunya disini Kamu dan pasangan kamu Harus benar-benar Bisa bersinergi Teman-teman ya Karena memang Poin yang terpenting Pada Kesempatan kali ini Adalah mengenai tentang Sebuah sinergi dan Keselarasan energi Kamu dan pasangan kamu Agar semua Ya harapan sih Kehidupan yang lebih baik Bisa tercapai Teman-teman Oke Kemudian berikutnya Kita akan melihat Kondisi kehidupan Asmara teman-teman Aquarius yang saat ini Sedang berpacaran Wow Aku Melihat ya Dari ketiga kartu ini Teman-teman Yang pertama ada Six of Cups Kemudian Ace of Cups Dan Nine of Cups Ketiganya adalah Sebuah kartu yang Sangat positif Dan bahkan Sangat istimewa Mengapa aku katakan demikian Karena sepertinya Penantian kamu selama ini ya Penantian kamu Kesabaran kamu Oke Di dalam menjalin Sebuah hubungan Asmara dengan pasangan kamu Itu tidak akan sia-sia Teman-teman Mengapa aku katakan demikian Karena setelah Idul Fitri ini Ya Aku melihat potensi Dan peluang kamu Untuk melanjutkan hubungan ini Ke arah yang lebih serius Oke Ke arah yang lebih serius Sangat terbuka Teman-teman Dan bahkan Aku melihat sepertinya Dalam waktu degat ini Akan ada sebuah Pembicaraan-pembicaraan nih Ataupun pertemuan Pertemuan keluarga Teman-teman Kemudian Berikutnya kita akan Melihat kondisi kehidupan Asmara teman-teman Aquarius Yang saat ini Sedang Jomblo Single mom Dan Single dad Wow Nah Ya mungkin ini Tidak kalah positifnya sih ya Dengan teman-teman Aquarius Yang Sudah memiliki pasangan Teman-teman yang sedang berpacaran Mengapa aku katakan demikian Karena disini kita sudah disambut Dengan kartu yang sangat positif nih Ya kartu yang pertama Ada justice Ini adalah sebuah kartu Yang menunjukkan tentang Sebuah kemenangan dan kehadilan Teman-teman ya Sebuah kemenangan dan kehadilan Dengan sebuah Kehidupan baru Transisi kehidupan baru Yang akan terjadi Ya sebuah transisi kehidupan baru disini Mungkin Banyak macamnya nih ya Mungkin saja sebuah kehidupan baru Mengenai Pekerjaan baru Teman-teman ya Usaha baru Bisnis baru Kehidupan Asmara baru Ya ataupun disini Kamu lebih menikmati Masa-masa Kesenirian kamu nih Ya mungkin kamu baru putus Dari pasangan kamu Teman-teman Dan disini kamu malah Menemukan sebuah kebahagiaan Yang baru nih ya Sebuah kebahagiaan baru disini Dapat kamu temukan Ya melalui orang-orang lain nih Tidak harus Dari pasangan kamu Teman-teman Mungkin dari keluarga kamu Anak-anak kamu Ataupun yang lain Kemudian Apa yang menjadi Hal-hal positif Dan hal-hal yang bisa Aku katakan Cukup membahagiakan ini Teman-teman Ya ini semua Karena memang ada sebuah Proses yang Bisa aku katakan Cukup rumit Memang pada awalnya Tetapi Pada akhirnya Tuhan akan memberikan Hal yang terbaik Bagi kehidupan kamu Mengapa ini bisa terjadi Tentunya ini karena Sebuah kesabaran kamu Selama ini Teman-teman Dan Aku rasa Ini juga mengenai Tentang sebuah Ya Ataupun ini memang Sudah waktunya lah Kamu untuk bahagia Ya Selama ini Kamu sudah cukup Cukup mengalami Adanya hal-hal yang mungkin Sangat negatif Hal-hal yang tidak baik Teman-teman Pada akhirnya Tuhan akan memberikan Sebuah bonus dan hadiah Bagi kamu Doa-doa terbaik Kamu selama ini Akan dikabulkan Oleh Tuhan Teman-teman Sehingga Di masa ini Sebuah kemenangan Dan keadilan ini adalah Kamu akan memperoleh Sebuah kehidupan baru Yang lebih baik Dan positif Dan bahkan Kehidupan kamu Aku melihat akan Berubah Teman-teman 180 derajat Ke arah yang lebih positif Sebuah tantangan baru Yang akan mengubah Total kehidupan Teman-teman Aquarius Maka untuk teman-teman Yang memiliki Jodiak Aquarius Kamu harus bersyukur Dan kamu harus Segera climb Energi yang sangat positif Tersebut Oke Next Yang terakhir Kita akan melihat Kondisi kehidupan Asmara Teman-teman Aquarius Yang saat ini Sedang BDKT Ataupun saat ini Sedang dekat dengan seseorang Nah Pada kata yang pertama Disini ada Fake of ones Oke Nah ini adalah Sebuah kartu Yang menunjukkan Bahwa Sepertinya Teman-teman Sepertinya Saat ini Kamu sedang Berusaha Berusaha untuk Menyesuaikan diri kamu Terhadap seseorang Yang saat ini Sedang dekat dengan kamu Teman-teman Mengapa Aku katakan Demikia Ya sebuah bentuk Penyesuaian disini Sepertinya memang Kamu juga memiliki Sebuah harapan yang sama Terhadap dia Seseorang yang saat ini Sedang mendekati kamu Ya Ataupun Kebalikannya Kamu yang sedang Mendekati dia Dan dia sedang Berusaha untuk Menyesuaikan diri dia Terhadap diri kamu Teman-teman Artinya apa Ya sebenarnya Ada sebuah Kemestri sih Aku melihatnya Ya Ada sebuah Kemestri yang sedang Terjadi teman-teman Sehingga Ya seperti Ada sebuah Harapan nih ya Sama-sama memiliki Sebuah harapan Untuk Saling bersama Teman-teman Untuk menghabiskan Waktu bersama Ya Dan bahkan Ada seperti Rasa ketergantungan Satu dengan yang lain Teman-teman Kemudian Pada kartu yang Kedua disini Ada Four of sorts Ataupun Empat pedang Nah aku-akui sih Memang Ya Selama ini Kamu cukup mengalami Sebuah kondisi kehidupan Yang bisa aku katakan Dan mohon maaf Teman-teman Ya Tidak begitu beruntung sih Ya Dan bahkan Sebelum kamu menjalin Sebuah hubungan asmara nih Ya Di saat kamu sedang dekat Saja Kamu selalu mengalami Sebuah kegagalan Dan Sepertinya memang Di saat kamu menjalin Sebuah hubungan asmara Selama ini Kamu tidak pernah menemukan Yang namanya Sebuah kenyamanan Teman-teman Ya Kamu tidak pernah menemukan Sebuah kenyamanan Kamu Selalu gelisah Ya Kemudian pada kartu yang Ketiga Disini ada Five of ones Ataupun Lima tongkat Nah Sebagai energi penutup Teman-teman Terkait dengan Kondisi Ya Hubungan Teman-teman Aquarius Hubungan asmara Ya Mengenai tentang Kedekatan kamu Teman-teman Aku rasa sih Ya Memang Perjuangan kamu nih Teman-teman ya Selama ini mungkin Sebelum kamu benar-benar Dekat dengan dia Saat ini Ya memang Sepertinya Banyak bersaingan sih ya Sepertinya Tidak hanya kamu Yang sepertinya Menyukai dia Menginginkan dia Untuk menjadi pasangan Tetapi Tetapi memang Banyak orang-orang Yang sedang Berusaha untuk Memperebutkannya Ataupun hingga saat ini Masih ada sebuah Perebutan-perebutan nih Teman-teman ya Mungkin ada Ya Saingan-saingan Yang cukup berat Yang mungkin Lebih baik dari kamu Teman-teman Yang mungkin Lebih kaya Lebih mapan Dan lain sebagainya Ataupun memang Pada fase ini Ini kebalikannya Ya Bahwa saat ini Kamu sedang dihadapkan Dengan berbagai Macam nih ya Lawan jenis yang Sedang mencoba Untuk mendekati Kamu teman-teman Dan memiliki Sebuah karakter Masing-masing Dan bahkan memiliki Ya mungkin Kehidupan sosial Yang berbeda-beda Dan disini Mungkin Memang aku lihat Kamu sedang terfokus Terhadap satu orang sih Ya Yang mungkin selama ini Juga Kamu merasakan Ya ada sebuah getaran Dan kemistri Yang aku katakan Pada ketu pertama Maka Ya untuk teman-teman Yang memiliki Jodiak Aquarius Jika memang Kamu sudah memiliki Sebuah tujuan Teman-teman Sebuah pilihan Yang tepat Maka Ya disini Kamu harus Lebih Menguatkan sih Ya sebuah tujuan Kamu teman-teman Jangan sampai Kamu berubah Haluan nih Teman-teman Oke Kemudian Kita akan melihat 12 tanggal lahir Yang akan mendapatkan Keberuntungan Dari teman-teman Aquarius Di hari ini Nah Yang pertama Ada tanggal 25 Dan tanggal 8 Kemudian Tanggal 2 Dan tanggal 20 Kemudian Tanggal 27 Dan tanggal 7 Oke Next Kemudian yang ke-6 Ada tanggal 15 Dan tanggal 30 Kemudian Tanggal 26 Dan tanggal 23 Kemudian Tanggal 18 Dan yang terakhir Ada tanggal 13 Maka aku rasa Inilah readingan Untuk teman-teman Yang memiliki Jodiak Aquarius Di hari ini Jangan lupa Untuk selalu Tetap bersemangat Dan selalu bersyukur Sekian dari saya Salam rayu Dan assalamualaikum warahmatullahi Wabarakatuh Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton